Intro Rumah warga di desa Bakalan, kecamatan Berulawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur Terbakar pada selasa 13 Juni 2023 Diduga kebakaran berasal dari pemilik rumah yang sengaja membakarnya Akibatnya dua rumah beserta satu gudang penyimpanan dekor rusak Dan Tribuners, untuk informasi selanjutnya Saat ini saya telah terhubung dengan reporter Tribun Jatuh Network Bernama Lu'lu'ul Isnainia Selamat siang Rekan Lu'lu Baik, selamat siang Rekan Septiana Dapat saya sampaikan telah terjadi kebakaran di desa Bakalan, kecamatan Berulawang Kemarin selasa, waktu petang Untuk update saat ini diketahui Terduga pelaku, atas nama Zainul Alamzah Saat ini sedang dilakukan penyelidikan Rumah terduka pelaku Yakni Zainul Di mana ia tinggal di rumah kakaknya Bernama Wahyu Saat itu diketahui Kebakaran mulai merembet Sekitar pukul 4 petang Merembet ke rumah tetangga Yang ini di mana rumah tersebut Milik Krianto Untuk pemadam kebakaran sendiri Sudah menunjukkan 4 unit mobil PMK Dan memadamkan api tersebut Beruntung api berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.30 Untuk selanjutnya Zainul Yang ini terduka pelaku Sudah diamankan oleh petugas kepolisian Untuk dilakukan pemeriksaan Sementara itu untuk kakaknya Yang ini bernama Wahyu Sedang berada di Belitar saat itu Namun saat ini posisi Wahyu sudah berada di rumah Seperti yang diketahui sebelumnya Menurut dari informasi yang kami peroleh Dari Kepala Dusun Desa Bakalan Hasan Bisri mengatakan Jika motif dari Zainul Membakar rumah tersebut Diduga karena masalah rumah Yang ini di mana Wahyu kakaknya ini memiliki gudang Di sebelah rumahnya Kemudian disewakan oleh orang lain Namun penyewaan tersebut Tanpa sepengetahuan dari Zainul Sehingga hal itu membuat Zainul marah Karena merasa ia dianak kirikan Sehingga pada saat itu Zainul nekat membakar gudang tersebut Yang berisi sterofoam Dekorasi yang berisi sterofoam Membakarnya Sehingga merempet ke rumah Rianto Diketahui Rianto Saat ini berada di rumah sakit mitra derima Untuk perawatan Diduga ia shock Karena saat itu Rianto berada di rumah Dan kebetulan ia menderita sakit sterofoam Sehingga ia shock setelah menerima Kenyataan bahwa rumah ini terbakar Dan harus menjalani perawatan Untuk Wahyu sendiri Sudah dimintai keterangan di Polsek Bululawang Terkait kejelasan tersebut Bahkan Polsek Bululawang Yang di kompol lainnya sudah mengatakan Sehingga saat ini prosesnya masih dalam penyelidikan Wahyu sendiri Beserta Kasun Kepala Dusun Bakalan Mengatakan bahwa berharap Masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan Namun karena kondisi Rianto masih dalam perawatan Sehingga Untuk kasus ini masih belum diketahui Bagaimana nantinya Untuk lebih lanjut Polisi masih menunggu Rianto untuk Pulang dari rumah sakit Dan dalam keadaan sehat Baik demikian Rekan Septiana yang dapat saya sampaikan Terima kasih Baik terima kasih Rekan Luul Isna ini ya Atas laporannya dari Kabupaten Malang Jawa Timur Dan selamat bertugas kembali Dan Tribuners berikut ini adalah Wawancara dari Komandan Regup Pemadam Kebakaran Kabupaten Malang Bernama Juwan Pak Mohon izin Bisa tolong dijelaskan Ini tadi kebakaran sekiranya pukul berapa Pak? Kalau kita masuk kurang lebih jam setengah 4 Jam setengah 4? Jam 4an lah Jam 4an kita masuk ke kita Petugas PMK mengerahkan berapa unit mobil Pak? Kalau melobinya kita kurang lebih ada 4 unit 4 unit Kalau pendala sendiri setiap Pak? Kalau pendala tidak ada sih Api sudah padang sekiranya pukul berapa Pak? Kalau api padang berang lebih 18.30 Ada korban jiwa Pak tidak Pak? Korban jiwa tidak ada Ini tadi Ini dikasih kebakaran sendiri Itu dari pihak peremajir Ada keluarga yang Kerusakan dari tiga rumah ini berapa persen Pak Kiraja? Kalau kerusakan hampir 80% lah Hampir semua rusak Hampir semua rusak Pak ya? Ini selain rumah ini apa saja Pak tadi? Apa saja usaha tebel? Kalau untuk usahanya sendiri Dari kerajinan gas tribu gitu Untuk yang terbakar rumah dan kendaraan sepeta motor Itu banyak terbakar Kalau untuk memilai kerugian sendiri diperjaraan berapa? Kalau untuk kerugian sendiri Kurang lebihnya 300 juta Dari materi rumah dan barang-barang yang terbakar Pedang motor dan kendaraan Kurang lebih 300 juta Kondisi arus distrik juga dimatikan Pak Yeng? Sudah Jadi kabungan dari tim lain Dari belen juga sikap Langsung dipatangkan Jadi tugas kita juga Pak nama lengkap Saya juga Terima kasih telah menonton!